Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Iding Roshidin di isu-isu terkini. Masih seputar pemanggilan calon-calon menteri oleh Presiden Joko Widodo yang sudah berlangsung sejak hari kemarin. Nah ada yang menarik dari persoalan pengumuman kabinet atau menteri-menteri yang akan membantu Presiden Jokowi dan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf. Amin. Seperti diketahui bahwa Jokowi itu ternyata akan mengumumkan kabinetnya pada hari Rabu. Padahal sebelumnya santer terdengar itu hari Senin kemarin. Tetapi ternyata jatuh kepada hari Rabu. Nah banyak orang bertanya kenapa Jokowi memilih hari Rabu untuk mengumumkan kabinetnya nanti. Nah kalau kita sering dengar atau kita sering baca, KPK biasanya punya hari sakralnya Jumat. Terutama untuk memanggil para terdakwa ya. Atau tersangka maksud saya. Nah sementara Jokowi ternyata memilih hari Rabu. Nah sebagai orang Jawa, Jokowi biasanya atau padamu punya orang Jawa lekat dengan simbol-simbol Jawa ya. Nah salah satunya adalah pemilihan hari. Nah di kalangan Jawa, Rabu itu biasanya digolongkan kepada hari baik. Nah Rabu besok, seperti ditelusuri oleh detiknews.com tanggal 21 Oktober atau hari kemarin, itu yang jatuh pada tanggal 23 Oktober 2019 merupakan hari Rabu lagi dengan wuku perang bakat. Nah ini dalam konteks budaya Jawa dianggap hari yang baik. Kemudian, nah Jokowi sendiri ternyata seringkali menggunakan hari Rabu untuk hal-hal yang penting. Seolah-olah hari Rabu itu dianggap hari yang sakral. Misalnya saja ya, masih menurut News Detik, bahwa Jokowi itu pernah merombak susunan kabinetnya, terutama kabinet kerja Jili 2 ya, itu tanggal 27 Juli 2016 juga jatuh pada hari Rabu, tapi Rabu pon. Nah menariknya, Jokowi sendiri juga lahir pada hari Rabu pon, yaitu 21 Juni 1961. Jadi tidak heran kalau kemudian Jokowi lebih memilih hari Rabu sebagai hari untuk mengumumkan kabinetnya sebagai sebuah peristiwa yang penting. Nah ini bagi yang, apa namanya, meyakini tentang budaya-budaya atau katakanlah simbol-simbol Jawa, mungkin hal itu dianggap sesuatu yang, apa namanya, lazim terjadi. Benarkah seperti itu? Ya kita nggak tahu. Bisa jadi. Bisa jadi karena memang ternyata masih ada negosiasi-negosiasi yang cukup alot, ya dalam menentukan siapa saja calon-calon menteri, karena ada banyak partai politik di sekitar Jokowi, bisa jadi, kemudian baru bisa diumumkan hari Rabu. Karena seperti kita ketahui, ternyata ada yang sudah datang ke istana, tapi kemudian tidak jadi calon menteri ya. Seperti kita ketahui, apa namanya, Bupati Minahasa Utara ya, Bu Teti, sudah sempat datang ke istana, tapi kemudian kembali lagi. Ya intinya kita nggak tahu persis kenapa Jokowi, apa namanya, memilih hari Rabu sebagai waktu untuk memungkabinetnya. Silakan saja, teman-teman, untuk menafsirkannya sendiri-sendiri. Apakah karena itu hari baik, atau karena memang alotnya negosiasi, saya persilakan teman-teman untuk menafsirkan sendiri. Segitu dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai bertemu kembali di video berikutnya. Berikutnya.